Cara menikmati dimsum yang paling umum biasanya dicocol ke chili oil atau mayonaise. Nah, di Bandung, dimsum diracik berbeda dengan menggunakan sambal khas Nusantara. Salah satunya adalah sambal balado dimsum. Camilan dimsum banyak disukai karena rasanya yang gurih dan nikmat. Kuliner asal Tiongkok ini biasa disantap dengan dicocol ke chili oil atau mayonaise. Tapi siapa sangka dimsum juga sedap disantap dengan racikan sambal khas Indonesia. Kita bikin sambalnya dulu yuk. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai keriting diulak hingga halus dan dibumbuhi dengan garam dan gula. Sambal lalu ditumis hingga matang. Lanjut siapkan dimsum yang sudah dikukus terlebih dahulu dan siram dimsum dengan sambal balado di atasnya. Dimsum di sambal itu, dimsum sambal, pokokan dimsum sambal yang satu di Indonesia khususnya di Bandung. Karena mayoritas dimsum pada umumnya hanya menggunakan ciri oil dan mayonaise. Yang menjadi diferensiasi dimsum kita yaitu pada sambal. Ada sambal kencur, bawang, dan balado. Itu yang menjadi ciri khas kita. Berawal dari saya dan suami mencinta sambal, hampir tiap hari kami makan sambal. Dan melihat juga masyarakat orang sudah itu menyukai sambal, makanan pedas. That's why kami menciptakan dimsum pakai sambal. Olahan sambal selalu membuat penasaran warga Bandung yang menyukai makanan rasa pedas. Menurutnya menurut aku itu enak banget soalnya beda dari yang lain. Yang lain ciri oil ini sambal rasanya mantap banget, enak banget, kerasa banget sambalnya. Yang pertama penasaran, karena disini juga kayakannya enak, ternyata emang beneran enak. Terus kedua juga pas dicobain beneran enak, jadi suka. Olahan dimsum di jalan lengkong besar ini dibanderol seharga mulai dari 15.000 rupiah. Dian Permatasari, Bandung.